Assalamualaikum guys Masih bareng Channel Agung Dombanya guys Saat ini saya bersilat rohim Di kandangnya Biu Farm Yang lokasinya di daerah Sumber, dekat Pelangon nih guys Kita akan bertemu Dengan owner Biu Farm Terkait dengan domba Betinanya atau dengan bisnis pengembang Biakannya, kita akan bertanya Dengan beliau terkait dengan domba Betinanya dan domba anakannya Untuk bisnisnya Seperti apa, usaha ini Sulit ataukah tidak Terus cara Untuk mengurus domba betina itu seperti apa Nanti kita akan ngobrol-ngobrol Atau kita berbagi ilmu atau kita sama-sama Belajar di kandang Biu Farmnya Dan semoga informasi terkait dengan Kita silat rohim di Biu Farmnya Semoga bermanfaat nih guys Nah kita akan ngobrol-ngobrol dan silat rohim Ke kandang Biu Farmnya nih guys Nah ini domba-domba di Biu Farmnya nih guys Domba-domba betinanya nih guys Ada jenis gibas, ada Ada jenis domba garut, ada Nah ini domba-domba pejantannya Nah ini Nah ini domba-domba yang Saat ini sedang bunting nih guys Ada sedang bunting Ada yang sedang lagi menyusui Ada semua nih guys Nah ini Nah itu anakannya tuh Anakan di kandang Biu Farmnya nih guys Nah andakan dari Domba gibasnya Ini andakan domba garutnya Nah ini ada semua nih guys Nah kita akan ngobrol-ngobrol dengan Owner Biu Farm Nah ini Anakannya banyak nih guys Sampai 3 ekor nih guys Nah kita akan ngobrol dengan Mas Abinya nih Assalamualaikum Mas Abi Sehat Mas Abi Alhamdulillah Mas Abi yang pertama silaturahim Yang kedua ini Mau sama-sama belajar lah Mas Abi Terkait dengan domba Bertinaan atau pengembang biakannya nih Mas Abi Mas Abi terkait dengan domba Atau bisnis di kandang Mas Abi Ini pengembang biakannya nih Kalau boleh tahu Atau orang-orang yang misalnya ingin memulai Bisnis untuk pengembang biakan itu Yang harus dipersiapkan itu apa aja Mas Abi Yang pasti niat Yang pasti niat betul Niatnya arahnya mau kemana Pastinya kalau bisa dibilang Kalau ada bahasanya orang bilang mudah Kalau saya pribadi kurang setuju Ya betul Namanya usaha semakin apalagi semakin besar Semakin besar ternakas Semakin segala macam Ya pasti berat juga tanggung jawabnya Tapi kalau dibilang bahasanya dibilang mudah Untuk di awal apalagi baru merintis Kalau buat saya Nggak ada kata mudah Iya betul Namanya resiko kita belajar apa segala macam Kayak memang Udah lah Kalau bahasanya Namanya tahapan belajar Kita juga melalui apa segala macam Kalau bahasanya mungkin Belajar berburu dengan saya enggak Saya juga mungkin lebih sharing ke pengalaman Yang pernah saya rasakan gitu Memang pahit Segala macam yang pernah saya rasakan Yang mulai dari kematian Tindukan Eh pokoknya semua permasalahan lah Masalah problematika masalah kandang Nah itu selain apa namanya Untuk pemilihan bibit Terus masalah pakan Terus masalah apa nama Cara pengurusan kesehatan dan lain-lain Itu gimana mas Abi Selama bisnis pengembang biakan ini mas Abi Itu aja kita rasakan setelah berapa Berapa ini ya Waktu gitu Jadi tahu Bisa tahunya Bisa ngertinya Itu dengan berjalannya waktu Berjalannya waktu mas Abi Jadi yang mulai dari masalah tadi Untuk pemilihan Kita melewati fase-fase Ketika kita gagal Membeli indukan Dari situ akhirnya tahu Dari situ akhirnya belajar Gitu segala macam Maksudnya memang Ya mohon maaf Kadang kita juga enggak hati-hati Ya buat pemula Seperti saya juga Mungkin bisa dikatakan Di awal kita berambisi Terlalu yakin Terlalu merasa cukup Dengan kemampuan segala macam Padahal kita bisa dibilang Ya baru kemarin sore gitu kan Maksudnya memang Kalau menurut saya sih Apalagi kalau misalnya Memang dia niatkan Arahnya ke breathing Itu memang yang harus Paling disiapkan Pertama niatnya Mentalnya Sama keistikomahannya Istiqomahannya betul Ya masalahnya Kalau usaha Penggemukan Mungkin Masalahnya mungkin Enggak serumit Enggak seder Mengembang biakan Nah kalau Mengembang biakan Itu dari A sampai Z Itu hatam insyaallah Oh gitu masalah Jadi Ya kan kalau penggemukan Cuma gedein Gedein gemukin Ya betul Waktunya juga enggak terlalu itu Kita bikin formula Pakan sebaik mungkin Ya betul Tapi kalau masalah penggemukan Kita mulai dari masalah anak Masalah indukan Masalah lapakan Masalah nutrisi Segala macam itu Banyak sekali ya mas Ya yang harus dipelajari Jadi yang benar-benar harus ekstra Dan Ya mohon maaf Kalau menurut saya Ya memang yang megang pun Memang harus orang yang benar-benar Ya kahlian di situ Jadi enggak sembarangan Jadi kadangkan beberapa juga banyak Yang cerita ke saya juga Banyaknya menipitkan Dan akhirnya bermasalah Ya namanya karyawan Mohon maaf Pegawai ya Ke robot aja gitu Sedangkan ini makhluk hidup Harus ada inisiatif Harus ada kepekaan Apa segala macam Pastinya harus ada kecintaannya dulu Sama hewan Betul Itu PRnya sebenarnya Jadi memang harus diperhatikan Kita cinta enggak Tujuan kita arahnya apa nih Orientasinya apa nih Jadi realistis lah sebenarnya Ini makhluk hidup kok Mereka punya perasaan juga Mereka Kalau kita perlakukan sebaik mungkin Kita masih terus berevolosionalis Masih terus belajar Ya cuman dari peningkat Semakin Ketambahnya waktu Alhamdulillah Kondisi kandang Semakin lebih baik lah Kalau saya yang saya rasakan sekarang Tapi tetap terus belajar Nah terkait dengan Domba Apa namanya Betinaan untuk pengembang biakan Mas Abi Biasanya High cost biaya Yang paling banyak dikeluarkan Itu apa Mas Abi Kalau boleh tahu Orang semua beternak Enggak cuma kambing ya Semua yang beternak Itu pasti mengeluhkan di masalah pakan Masalah pakan betul Nah Saya juga termasuknya Apa namanya Mengakali dengan silasa Atau segala macem Memang ada beberapa Jadi kembali lagi Kalau misalnya Saya termasuknya Enggak saklek dengan Apa yang dikatakan orang Kalau belum saya buktikan Saya gitu orangnya Realistis Jadi Realistis aja Jadi Memang kita tetap Enggak tetap pelingat Kita tetap terima masukan Ketika ada yang senior-senior main Yang datang ke kandang Kita bahkan selalu minta saran Minta masukan Jadi Baiknya seperti apa Baiknya seperti apa Segala macem Tapi kan nyesuaikan Dengan kemampuan kita juga Saya memaksakan Contoh misalnya Memaksakan Enggak ada yang sebaik hijauan Saya enggak pungkiri Hijauan, ramban itu terbaik Ya kan Cuman kan Kembali lagi Kalau kita miaranya Dengan skala besar Ya kan Kita miara dengan jumlah besar Skala besar Dan kemampuan kita Dan awal kita baru ngerintis Kita belum terlalu siap di lahan Atau segala macem Pokoknya kan PRnya banyak Harus siapkan lahan dulu Sebaik mungkin Lahan pakan Bang pakan Terus kandangnya Seperti apa segala macem Gibitannya Jadi semua ada Tahapan-tahapannya Nah kita belajar di situ lah Banyak belajar di situ Dan kita juga terus belajar Nah masalah kayak hidupan Apa segala macem Itu pun Kita enggak bisa Soalnya Kadang yang kita lihat Maaf yang dilihat di Youtube Yang Yang jual Keliatannya kan Kalau bikin domba cantik doang Gampang Ya betul Bikin domba cantik doang Yang dimandiin Dibersihin Dicukur Itu udah cantik Domba betina Itu udah cantik Cuman faktanya Beberapa yang saya dapat Dengan kata melihat Ngelihat Ngelihat Kisiknya doang Ada aja masalahnya PRnya domba betina itu Domba breeding itu Kalau pribadi saya nih ya Yang saya rasakan Yang mahal itu beli karakter 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 Keibuannya Itu yang mahal Dia mau nyusuin apa enggak Dia mau ngurus apa enggak Nah termasuknya ini Domba kenangan-kenangan saya Yang paling Yang saya pertahankan Dari awal saya mulai Ternak Ini kan domba sayur Domba sayur Tapi dia selalu beranak Berhasil terus Bagus terus Produktif pokoknya Bahasanya produktif lah Betul Jadi anaknya jadi terus Ini anaknya jantan Dia kecil Tapi Keibuannya itu dapat Murus anaknya itu bagus Dia sayang banget sama Ada saya punya domba Gede-gede Betina Oh perawakannya bagus Adonnya bagus Saturangganya bagus Segala macam Nah sayang sama anak Anaknya mati Anaknya mati Sedangkan kita kan udah Keluar biaya pakan Anikos Oh iya betul Apalagi bedanya ini Pengembukan Ini makanya kita harus Benar-benar bisa Ngemanage banget lah Dan termasuknya Saya masih belum Belum bisa disitu Jadi kita masih Ya ibaratnya masih Keluar modal Terus Misalnya apa Bedanya betina Makanya saya bilang Kalau Breeding itu Lebih berat Daripada vetemi Ya Ya soalnya Ini domba Setelah terus di kandang Iya Betul Bertahun-tahun Ada terus Betul-betul Ya jadi kita gimana Ngekalinya Makan gak murahan Karena kalau murahan Juga bahaya Untuk nutrisi Sedangkan ini kan Domen mengandung Jadi butuh nutrisi Yang lebih Kita juga gak bisa Murahan Tapi juga bisa Gak boleh kemahalan Bisa ancur dapur Ini kan Rumah tangga Jadi akhirnya kan Jadi akhirnya kan Dan situ kita terus belajar Ngatur pola makan Gimana yang Ideal Gak murahan Tapi bagus Dan cukup Menurut nutrisinya Jadinya memang Kita perlahan juga Bismillah Ini juga ada Masukan Saya terima masukan-masukan Dari teman-teman Tapi dengan Kemampuan saya Kalau kita pasakan Dengan hijauan langsung Apa segala macam Kita keberatelah Dengan jumlah Ini Kedomba sebanyak ini Gitu kan Betul Karena biayanya Pasti jauh lebih Bengkak Tetap kita mungkin Di silase Cuma memang Ada masukan dari Saran dari teman-teman Sebaiknya tetap hijauan Kalau untuk reading Hijauan segar Nah rencana kita Nanti Berapa momen Mungkin pagi Kita silase Karena kita punya Kesibukan yang lain Gitu kan Biar praktis Nanti baru sorenya Kita full hijauan Hijauan segar Yang baru dibabat Terus harus di cover Terus harus di cover Nah itu masukkan Dari beberapa tahun Makanya Kita terus berevolusi Terus belajar Terus menggali Terus bertanya Jadi jangan Masalah reading Jangan pernah merasa cukup Ini saran saya juga Belajar dari kandang ke kandang Jadi catatan juga Jangan kebanyakan Nonton Youtube Oke boleh Nonton Youtube Jadi referensi Mencari Ini segala macam Menggali segala macam Tapi jangan sakut Dengan bahasa Youtube Karena kadang gak sesuai Termasuknya Tidak ada ngomongan saya Kalau misalnya Membuat kan Bangga bisa main langsung Bisa ngeliat langsung Seperti apa kondisinya Jadi kita bisa benar-benar tahu Apa yang disampaikan Sama apa yang diaplikasikan Sesuai apa enggak Iya Oke ini Terima kasih nih Terkait masalah Sama-sama belajar Di kandang mas Abi Sama-sama belajar Sama pengembang biakannya nih Mas Abi Semoga informasinya bermanfaat Terkait dengan bisnis pengembang biakannya Mas Abi Mas Abi Makasih atas waktu ini Mas Abi ya Assalamualaikum Tuh guys Kita telah silaturohi Ngobrol berdasarkan pengalaman Mas Abi Di kandang biofarmnya Yang lokasi di daerah Kabupaten Cirbonnya Yang dekat dengan Pelangonnya nih guys Terkait dengan bisnis pengembang biakannya Tadi berdasarkan mas Abi Berbagi informasi Bahwa Yang pertama Kalau bagi pemula Yang ingin Usaha untuk pertanakan itu Apalagi untuk pengembang biakan itu Yang pertama itu niat Dan yang kedua Harus Banyak belajar Ataukah itu melalui senior Ataukah melihat Youtube pun tidak apa-apa Yang penting Jangan terlalu Ditelan mentah-mentah Menurut Mas Abi Bisa Mending kepada Pertanak-pertanak yang sudah berjalan Ada berpengalaman Kita berbagi sharing Berbagi informasi Dan Yang selanjutnya itu Tinggal pemilihan bibit Terutama Nanti akan menjadi indukan Itu harus yang terbaik Dan yang sehat gitu Dan kalaupun Misalnya kita tidak mengerti Atau apa Bisa Didampingi oleh Teman-teman yang sudah mengerti Dengan secara kualitas domanya Seperti apa gitu guys Dan Tidak mudah Kita melakukan usaha Pengembang biakan Tadi kata Mas Abi Dan Yang paling mudah itu Kalau kita Sudah mengerti Dan sudah berpengalaman Dan kita bisa menjalani Dengan mudah gitu guys Tadi menurut Mas Abi Seperti itu Jadi jangan Putus atas Tetap semangat Dan istiqomah Kalau menurut Mas Abi Terkait dengan usaha Pengembang biakannya Itu informasi yang bisa disampaikan Sama Mas Abi Terkait dengan Bisnis pengembang biakannya Semoga informasi dari Mas Abi Bisa sebagai inspirasi Bisa sebagai pembelajar Bagi kita semua Di kandang Biufarmnya Ada pun Nanti kalau misalnya Ada yang ingin belajar Ada yang ingin sharing Datang saja Di kandang Mas Abi Di Biufarmnya Nanti ada nomor telfon Yang bisa dihubungin Di Mas Abinya Terkait dengan Tadi berbagi informasi Berbagi pengalaman Di kandang Mas Abinya Dan Tadi sangat Enak sekali Ngobrolnya gitu guys Sangat Bermanfaat sekali nih guys Nah Itu yang bisa disampaikan Terkait di vlog Agung Domainya Dan jangan lupa Untuk teman-teman Baternak Yang ingin Selaturahim Nanti kita tampilkan Nomor HPnya Dan semoga Informasi terkait Dengan sharing Di kandang Biufarmnya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Untuk channel Agung Domainya Di subscribe Like, share, komen ya guys Dan terima kasih telah Menyaksikan di vlog Agung Domainya Semoga informasi bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh